Intro Halo Nat Hai Sini dong keluar Coba liat ke depan Kamu ngapain disitu? Kamu udah gila ya? Kok udah gila sih? Aku mau ketemu kamu Emang kamu gak mau nemuin aku? Kita perlu bicara Ren Ada yang mau ngomongin sama kamu Keluar sini Nat gak ada yang perlu lagi kita bicarain Oke? Kamu pergi sekarang Kamu anggap aku apa sih? Dari semuanya udah kita lewatin bersama Udah kamu buang aku gitu aja Gak mau kamu temuin aku lagi Ren Aku cuma minta kamu ketemu satu kali aja Please Ren Nat hubungan kita itu udah selesai Kita udah gak ada hubungan lagi Kasian istri aku Nat Anu udah terlalu banyak menderita Satu kali aja gak bisa Gak bisa Nat Oke Kalo gak bisa hari ini Besok Besok gimana? Nat Besok itu ada acara Akeka Hanana Komabi Jadi gak bisa oke? Bener-bener ya Keterlaluan kamu Ren Kenapa sih? Aku tuh cuma minta waktu satu jam doang Sebentar doang Setengah jam deh atau gak? Gak bisa Gak bisa Oke Jadi kapan kamu punya waktu? Aku pengen semuanya clear face to face Gak pengecut kayak gini Yaudah nanti kalo aku punya waktu Kita ketemuan ya Reno kok lama banget ya? Jangan-jangan dia rela Gue samperin deh Sayang Han? Hah? Kamu mau ke toilet juga? Enggak kok Aku cuma mau ngecek aja Kok kamu lama banget di toilet? Oh iya tadi aku soalnya mulus banget Dan kayaknya aku salah makan deh mungkin atau lo Makan aku mau ngecek Yaudah nanti aku bikinin kamu tehangat ya Yuk Fit Kebut dikit dong Fit Jangan lelet seperti ini Percuma dong dikawal Kalo kamu nyetirnya juga masih lelet Baik dong Mas Mas Udah sini saya aja Udah biar saya aja Sampai kasihan itu liat deh anaknya Enggak udah gak apa-apa sama saya aja Sekian lama aku mencoba Sekian lama aku mencoba Kau ada polisi Kok ada polisi? Terima kasih Ya Kau ada polisi? Ini apa sih pada ngumpul sini? Diri tengah jalan Maaf ya maaf Maaf Suami saya lagi panik Iya bu Mana susunya? Sini kasih aja Udah cepet kamu registrasi tuh Eh sebentar Sus Iya bu Saya mau daftar ke poli anak Dengan dokter Arka Baik bu Nama anaknya siapa? Nayaka Baik Mohon ditunggu ya Dengan nomor antri yang 13 13 Tiga belas? Gak 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 Saya gak bisa nunggu Saya harus sekarang Anak saya ini habis jatuh Dan sekarang badannya demam Panas Maaf pak Tapi ini sudah prosedur Yang lain juga masih ngantri pak Tunggu 8 nomor lagi ya pak Gak bisa Bilang sama dokter Arka Tuan muda abimana dateng Dan Nayaka lagi sakit sekarang Sustar Maaf banget ya Tapi ikutin aja kemauan suami saya Bukannya kita gak mau ikut prosedur Saya cuma takut tambah ribut disini Baik bu Tunggu sebentar ya Udah ayo cepet sana Bilang sama dokter Arka Ya tunggu sebentar ya Sebentar ya Nah ya Kak ya Sebentar ya Silahkan pak bu Ya Kamu tunggu sini ya Fit Mas Pak Risa Maaf ya Kamu tunggu lama ya Udah dari tadi Enggak kok Baru Sebentar Itu Buat siapa mas Mas Siapa yang undang perempuan ini dateng kesini mas Yang harus nyatanya tuh aku Ngapain kamu ada disini Disini kan ada suami saya Ya wajar dong saya disini Kamu ngapain disini Ya siap diundang sama mas Herman Kalau gak percaya Tanya aja langsung sama orangnya Mas Mas kamu apa sih Sudah cukup cukup Enak loh Diliatin orang banyak Ini kan cafe Udah duduk Ayo yuk duduk Mas Mas Aku memang sengaja Mundang kalian berdua Hah Lagi Mas Ada hal penting yang mau aku bicarakan sama kalian Terus? Gini Kalian pasti tau kan Hari Sabtu ini Acara Akikahan Anaki nanti Tadi Eyangnya Mantu Kirim dua kain Satu buat aku Satu lagi Buat aku kain Jadi gimana dong? Ini ada radang pak Bu Radang? Parah? Memang ini biasa terjadi Pada anak-anak Terutama pada bayi Yang masih beradaptasi Dengan perubahan suhu Lagipula Demamnya masih di bawah 38 derajat Jadi Ini masih bisa dibilang Normal pak Bapak dan ibu Tenang saja ya Tidak rasa panik Sebentar Ini saya resepkan Obat penurun panas Untuk 2-3 hari ini Tapi Jika demamnya sudah Turun sebelum 3 hari Obatnya bisa diberhentikan Silahkan bu Makasih ya dok Ngomong-ngomong Bayinya masih mau menyusu kan? Masih kok Kalau gitu Sering-sering saja diberi asli ya Tidak lama pasti Akan turun dengan sendirinya demamnya Iya dok Yaudah kita permisi dok Thank you Semoga agak sembuh ya Ayo kita pulang yuk Gimana pak Persiapan acara untuk Akikahan Cucu Canggah saya yang pertama ini Udah beres sebelum pak? Sudah siap bu Hampir 80% Bagus dong pak Tapi saya pesen sama bapak Jangan sampai ada yang terlewat pak Karena ini kan Akikahan Canggah saya yang pertama Ibu tenang saja Kami pasti akan atur semuanya Semaksimal mungkin Yaudah kalau gitu pak Saya permisi dulu Sampai ketemu hari Sabtu depan Baik bu Makasih pak Ya hati-hati di jalan Jadi disini Tempat acara anaknya Abimana? Oke Sekarang masalahnya Aku bingung nih Mau ngajak siapa? Marisa kan Ngerawatkin nanti dari kecil Jadi secara gak langsung juga Nayaka itu Cucu Marisa Berarti buat aku ya mas ya Tapi Karina istri aku Makanya Aku undang kalian berdua kesini Untuk memutuskan Kira-kira Siapa ya Yang mau bareng sama aku pergi Ya aku dong mas Aku kan istri kamu Kamu gak denger Tadi mas Herman bilang apa? Aku Itu yang ngerawatkin nanti dari kecil Jadi yang lebih pantas pakai kain itu aku Gak usah kepedeannya Mantan istri Udah dong Aku undang kalian berdua kesini Ya untuk Bicara sama-sama Kira-kira Siapa ya Yang pantas Nemenin aku ke acara akikahan itu Tapi nanti kalau sudah ada keputusannya Kasih tau aku ya Kok gitu sih kamu? Mes Harusnya kamu yang putusin mes Bukan aku Apalagi dia Aku kan Bingung Pusing Mikirin kayak begini Kalian mau Aku masuk rumah sakit lagi Jantungan lagi Hanya mikirin buat ini doang Enggak kan Makanya Aku minta kalian kesini Untuk memutuskan Siapa yang pantas Ikut ke acara itu Jadi sekarang Silahkan kalian bicara berdua Untuk memutuskan Siapa nih Yang kira-kira pantas Pakai kain ini Aku mau pergi dulu ya Kalau kalian lapar Lalu pesen aja Kalian tenang Aku yang bayar Ya Mas 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 Aku malah pergi sih mas Mas Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.